Andrea Hirata menyediakan ruang pameran untuk seniman pelukis yang berstatus pelajar maupun umum untuk memajang karya lukisan di museum kata miliknya. Program itu dia beri nama Friday Exhibition. Andrea menuturkan, program ini sebagai bentuk kepeduliannya terhadap minat dan bakat generasi muda Melayu Belitung di bidang seni. Karena dia melihat potensi tersebut sangat besar dimiliki oleh pelajar di Belitung Timur. Friday Exhibition akan dimulai besok Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024 mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kami mengundang seniman pelajar di Belitung Timur memajang karyanya di sini dan akan dilihat oleh wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Museum Kata, Kata Andrea, Kamis tanggal 4 Januari tahun 2024. Program ini dia buat untuk menguatkan status Museum Kata Andrea Hirata sebagai pusat kebudayaan Melayu Belitung. Di dalamnya sendiri terdapat literatur, seni, dan ruang kreativitas yang bisa dimanfaatkan para pelajar dan seniman. Dalam program ini, Andrea menggandeng guru kesenian SMA Negeri Satu Gantung, Virgo Varian, untuk mencari talenta-talenta muda berbakat. Untuk pembukaan pameran, seniman pelajar yang dilibatkan yakni Hanum, Marcella, dan Fionda yang masih duduk di kelas 11. Sebenarnya tidak hanya seni rupa, kami juga menyediakan ruang untuk para penulis dan pengkarya untuk menciptakan karyanya berupa cerpen, puisi, dan lainnya di sini. Di ruang ini saya juga menyiapkan meja yang saya pakai untuk menulis novel-novel saya sendiri. Bisa dipakai semuanya, tuturnya. Andrea sendiri akan memberikan keleluasaan pengelolaan program ini kepada Virgo sebagai pengampu. Karya lukisan yang dipamerkan bisa dijual sesuai dengan keinginan pelukisnya sendiri. Namun, Andrea menekankan museum kata miliknya tidak akan menerima komisi apapun dari hasil penjualan karya tersebut. Kami ingin karya-karya seni dari anak-anak Melayu Belitong bisa bergaung di level nasional bahkan internasional. Karena pengunjung museum kata adalah orang-orang pintar dan bisa menghargai seni, kata Andrea. Khusus pada hari Jumat tersebut, museum kata Andrea Hirata bakal menggratiskan biaya masuk bagi para pelajar dan guru di Pulau Belitong. Syaratnya, cukup menunjukkan kartu pelajar atau kartu anggota PGRI bagi para guru. Mari datang dan kita rayakan keindahan seni Melayu Belitong. Kita pamerkan keseantero negeri ini, kata Andrea. Sementara itu, koordinator program Friday Exhibition, Virgo Varian, menyambut baik program yang diciptakan oleh Andrea Hirata. Menurutnya, hal ini akan memantik semangat para pelajar untuk mengembangkan minat dan bakatnya di bidang seni. Kami di SMA Negeri 1 gantung ada ekstra kulikuler melukis, dan alhamdulillah diberi ruang oleh Andrea untuk memajang hasil karya anak-anak di museum kata, kata Virgo. Kedepan, Friday Exhibition ini akan memamerkan karya-karya baru dari seluruh seniman Belitong Timur. Dia berharap dengan adanya program ini bisa melahirkan seniman-seniman berbakat di Belitong Timur. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.